Pemirsa Sekolah Ilmu Teknologi Hayati ITB menggelar puncak perayaan 70 tahun berkiprah di dunia pendidikan Sabtu pagi. Acara tersebut melibatkan pemerintah, industri, masyarakat, hingga anak-anak dengan memperkenalkan ilmu biologi yang dipelajari di kampus ITB. Terima kasih telah menonton! Terus belajar tentang biologi, kayak itu belajar fotosintetis, atau enggak itu belajar tentang pernafasan ikan. Senang, bisa belajar, terus seru juga. Selain anak-anak yang diajak mengenali ilmu biologi, terselenggara pula pameran berbagai jenis tumbuhan berupa sayuran dan buah-buahan yang bertemakan Art of Urban Farming. Pemirsa dalam rangka puncak peringatan 70 tahun biologi ITB, disini di lapangan ITB banyak sekali pameran-pameran dari ini macam-macam jenis tumbuhan dan sayuran yang tentunya juga membutuhkan peran para ahli biologi. Ini salah satunya adalah tanaman atau bunga pensi. Dan bunga ini ternyata bisa dimakan, pemirsa, seperti ini. Bunganya cukup cantik, dan bunga ini biasanya dihidangkan untuk sebagai hiasan makanan dan juga bisa dimakan. Kalau misalnya kita makan seperti ini, rasanya akan terasa sedikit min, karena ini adalah ada campuran dari zat bunga pensi ini, dia bercampur bersama dengan air liur kita, sehingga menghasilkan rasa yang sedikit min. Tapi ini memang aman dimakan. Dalam pameran tersebut, pengunjung bisa melihat hingga membeli bibit tanaman yang beraneka ragam. Pameran tumbuhan tersebut juga didukung oleh berbagai pihak, seperti unsur pemerintahan hingga industri. Kita ingin, sebenarnya ini konsep bagaimana kita menghubungkan antara akademisi, universitas, pemerintah, industri, dan masyarakat umum. Jadi mereka harus berinteraksi bersama untuk membangun bioindustri yang berkelanjutan. Ini seperti itu. Ini juga ada keterkaitannya, ada kerjasama juga dengan pemerintah dan juga industri? Betul. Jadi untuk pemerintah, kita bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, kemudian dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Tapi dari peserta-peserta workshop ini, peserta acara, ada dari pemerintah, dari Dinas Kabupaten Bandung Barat misalnya, itu untuk pemerintahnya. Dengan industri, kita kerjasama dengan beberapa bentuk bioindustri yang sudah cukup ternama, misalnya sponsor kita Bio Farma, kemudian ada East West Indonesia, itu produsen benih. Kemudian ada banyak sebenarnya sih, ada sekitar 20-30 industri yang terlibat di acara kami. Harapannya sih sebenarnya pertama, nama kita jadi lebih terdengar bahwa biologi itu nggak cuma belajar ilmu sains yang membosankan loh, kita juga punya peran di masyarakat. Dan sebenarnya hampir semua hal di masyarakat, pertanian, kesehatan, energi, lingkungan itu pasti terkait sama biologi. Jadi kita sebenarnya ingin menawarkan bahwa biologi punya solusi untuk masa depan dan ayo anak adik-adik daftar di biologi ITB. Selain itu, SITH ITB mengajak masyarakat untuk bercocok tanam sayuran sehat dengan metode hidroponik dalam acara seminar yang diikuti oleh perwakilan 10 kecamatan di kota Bandung. Mereka diedukasi serta langsung dapat mempraktekannya di rumah setelah mendapatkan ilmu dan juga peralatan lengkap gratis untuk bercocok tanam hidroponik. Kalau misalnya dari worcocok ini pertama baru hidroponik, bagaimana memulai hidroponik di skala rumah tangga. Nah untuk berikutnya itu ada bagaimana membuat sabun natural, terus di berikutnya lagi juga nanti ada bagaimana cara hidup organik. Nah seperti gitu, jadi untuk ini baru satu kali, untuk berikutnya emang belum tahu ya kayak gitu. Harapan ke depannya untuk biologi ITB seperti apa? Ya semoga biologi ITB lebih meningkat lagi, lebih baik lagi dan lebih memberikan pencerdasan kepada masyarakat dari mulai kecil hingga dewasa seperti kita ini. Dan ya untuk ibu rumah tangga, bahwa biologi itu nggak hanya sekedar hafalan, bahwa biologi juga ada prakteknya. Seperti yang kita tadi, ini ada biologi for kids, di mana tuh anak-anak, anak kecil tuh kita dipelajarin bagaimana sih sebenarnya praktek biologi itu. Kamu tuh nggak perlu untuk berhapal saja untuk belajar biologi, ada untuk prakteknya. Jadi biologi itu ya semoga harapannya masyarakat itu tahu kalau biologi itu ternyata ada prakteknya. Asik gitu. Diharapkan dengan digelarnya berbagai acara dalam puncak perayaan 70 tahun SITH Biologi ITB ini, dapat menarik minat generasi penerus bangsa untuk menimba ilmu biologi yang tidak membosankan, serta terus berinovasi dalam pengembangan ilmu biologi bersama SITH ITB.